oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Radun Rama channel oke guys seperti biasanya teman-teman ini sebelum saya kirim ya tunggu saya coba dulu saya kirim coba dulu seperti video kemarin kalau misalkan hasilnya bagus saya kirim, kalau hasilnya kurang bagus atau jalan saya anjurin lagi ganti yang baru oke teman-teman seiringnya pengalaman banyak yang bertanya bahkan pemula-pemula ususnya itu banyak nanya tentang seputar harum manis kebanyakan yang belum paham tentang video-video saya oke saya akan menerangkan disini bang kenapa harum manis saya itu lengket terus oke teman-teman intinya harum manis lengket itu mempunyai banyak faktor ya atau sebabnya dan sebelum saya coba tunggu baru ini sebelum saya kirim saya akan memberikan pelatu sedikit ilmu ya atau pengalaman kenapa harum manis itu selalu lengket atau basah atau cepat meleleh oke teman-teman intinya kalau misalkan kita mau buat harum manis itu mau hasilnya kering itu intinya yang pertama putaran harus kencang teman-teman jadi putaran minimal harus kencang bang bagaimana cirinya gitu kalau putaran itu sudah kencang jadi ciri putaran itu kencang itu itu si baling-baling ada disebut airfoil kalau baling-baling pesawat disebut airfoil jadi airfoil ini salah ngomong saya enggak airfoil ini gini ini kan tumpul muternya ke kanan gini ketika kita hidupkan dia seperti ada berbayang ke kiri nah itu tandanya putaran mesin kita kencang oke kita praktekkan tuh ini muternya ke sini teman-teman nanti ketika kita putar dia seperti ada bayangan ke kiri mutarnya itu dinamakan airfoil itu minimal sudah kencang mesin kita oke kita coba tuh jadi dia seperti muter ke kiri ketika kita hidupkan seperti muter ke kiri ada bayangan itu cirinya mesin kita kencang itu supaya salah satu supaya buat harum manis itu kering dan yang kedua disebabkan oleh pengapian teman-teman jadi kalau harum manis mau hasil kering antara api sama putaran itu harus seimbang teman-teman dan cara ngaturnya atau cara menemukan titik apinya sudah saya bahas dari video sebelumnya jadi siapin ikutin putaran teman-teman jangan putaran ikutin api gitu ya itu mau pakai pematik ataupun yang dibakar kayak gini intinya api yang ikutin putaran jangan putaran mengikuti api videonya sudah saya bahas saya kenarin oke teman-teman ada lagi yang bertanya subscriber saya bang saya sudah mengikuti video atau tutorial abang gulanya itu dijemur ataupun disangkai tapi hasil harum manis itu tetap basah atau leket nah teman-teman kan sebelum dari videonya makanya kalau kita lihat tutorial dari youtube atau video itu jangan sampai di skip teman-teman jangan sampai di skip harus dicermat omongan-omongan atau perkataan-perkataan para master dari youtuber-youtuber gitu kan itu harus dicermat omongan-omongannya atau perkataannya teman-teman agar tidak salah paham jadi video saya yang sebelumnya gula itu harus kering hitung dengan cara dijemur ataupun disangkai itu tujuannya itu teman-teman bukan untuk harum manis supaya kering bukan jadi saya sudah lengkap sebenarnya membuat video dari youtube bahkan gula basah juga gula basah ketika putarannya kencang mesinnya bagus apinya seimbang itu gula basah juga hasilnya kering teman-teman silahkan cek video saya sebelumnya itu hasilnya pasti kering bisa masuk ke plastik terus bang itu apa gunanya gula dikering dijemur sampai disangkai nah oke teman-teman itu buat pemula jadi gunanya gula disangkai ataupun dijemur itu ketika kita buat harum manis sudah dimasukkan ke dalam plastik itu si harum manis tidak cepat nyusut itu gunanya teman-teman bukan berarti harum manis supaya bisa masuk ke plastik bukan gitu jadi supaya harum manis tahan lama ketika di dalam plastik itu teman-teman mudah-mudahan paham ya sampai disini makanya lihat video saya terus jangan sampai di skip teman-teman karena banyak perkataan-perkataan insya Allah mengandung makna yang sangat luar biasa teman-teman oke ini sebelum saya kirim kita dicoba dan ini hasilnya kering atau enggak disini saya mau buat tidak menggunakan tepung kanji tapi kalau untuk pemula harus menggunakan tepung kanji ya atau aci supaya lebih lancar kalau sudah lancar tidak menggunakan tepung kanji juga tidak masalah gitu teman-teman bang punya saya kok 2 sentok 3 sentok baru jadi tidak kirit gula itu dikarenakan kebanyakan tungku sudah lama pemakaian jadi lubang tungku melebar ya atau lubang tungku terlalu besar itu gula yang belum jadi harum manis ataupun gula ini dia sudah kebuang duluan ke pinggir jadi akhirnya poros bulan oke teman-teman coba lagi dan sekaligus saya bahas ada yang nanya lagi bang kenapa sih bang kenapa sih ini apa namanya api pengapian mesin harum manis saya ketika saya kecilit itu apinya selalu mati nah jadi gini teman-teman setiap tungku pasti memiliki lubang ini teman-teman ini ada lubangnya nah ini lubang ini ini fungsinya untuk udara api jadi ketika api dikecilin itu api tidak mati atau ketika tungku diputar api tidak mati karena ada udara di sini nah kalau mesin teman-teman apinya mati ketika tungku diputar atau mesin dihidupkan apinya mati berarti hawa daripada lubang tungku ini kurang besar ataupun tidak ada harus dibuat teman-teman gitu ya mudah-mudahan paham dikecilin 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 jadi tidak usah lama-lama teman-teman cukup 3 detik 4 metik 5 detik itu sudah jadi buat harum manis tidak usah lama-lama ini tungku jumbo ini sekitar ukuran 10 cm lebih itu sesuai pesanan oke bagi teman-teman yang ingin pesan tungku ataupun mesin silahkan sesuai ukuran dan sekali lagi kalau mau pesan silahkan saya tidak hati stop ya teman-teman pesan terus buat dulu nanti sebelum saya kirim seperti biasa dicoba dulu kalau hasilnya bagus saya kirim kalau tidak saya hancurin dan ini teman-teman hasilnya yang mantap jadi tidak usah banyak banyak kita coba lagi supaya lagi biar yang punya kumpu itu puas hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini cuacanya habis hujan teman-teman airnya juga begini saatnya kita matang ini langsung kapas ya mantap dan untuk bahan banyak bertanya ini saya menggunakan stand list tipis ya jadi ya lebih tinggal bawahnya dan tengahnya ini ini dari teklon jadi tidak merah panasnya stabil jadi gula tidak cepat nales walaupun keadaan panas dan atas ini saya selalu menggunakan albumium dan ini kekepulan lagi ada bahan yang terbatas untuk kualitas sama aja oke sekian dulu teman-teman tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati